Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di TJJ Review Ini adalah tempat yang berbeda ya rekan-rekan Karena ini memang channel baru dari channel tukang jadi-jadian Jadi TJJ Review ini nanti akan saya khususkan untuk membahas tentang power tool Nanti ada review, ada unboxing, ada compare product dan segala macam nanti disini Dan untuk channel tukang jadi-jadian agar fokus untuk project saja Dan disini nanti kita akan bahas segala macam power tool Atau mungkin nanti kita juga bisa review untuk peralatan rumah dan segala macam untuk aksesorisnya Buat rekan-rekan yang baru saja hadir di channel baru tukang jadi-jadian ini TJJ Review, rekan-rekan bisa klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik dulu untuk loncengnya Dipilih di semua notifikasi Oke rekan-rekan ya, untuk produk pertama yang akan direview oleh channel TJJ Review ini Adalah sebuah board listrik dari Bosch Yaitu profesional Bosch GBM350 Kita akan langsung cek saja untuk mesin bur ini apakah oke atau tidak Baiklah rekan-rekan kita akan mulai saja ya Ini untuk kemasan dari Bosch Bur Listrik Profesional GBM350 Spesifikasinya adalah 350W Terus RPMnya 2800 Caknya 10mm Pengeburan di kayu 20mm Di besi 10mm Dan untuk beratnya adalah 1,2kg Untuk Bur Bosch ini diproduksi di China ya rekan-rekan ya Oke kita akan buka dulu dari segelnya Ini masih di segel Kita akan lihat apa saja part atau aksesoris yang kita dapat Yang pertama ini adalah buku panduan atau manual instruksi Ini dalam berbagai bahasa ya rekan-rekan ya Jadi sangat tebal Kemudian kita akan lihat buku yang lain Ini adalah kartu garansi Ini kartu garansi dari Bosch adalah 12 bulan ya rekan-rekan ya Selanjutnya kita akan keluarkan untuk unitnya Mesin burnya ini Dan sepertinya di dalam masih ada yang tersisa Oke ini adalah kunci ya rekan-rekan ya Untuk pemasangan mata bur di caknya nanti Ini aksesorisnya ya rekan-rekan ya Sudah keluar semua ada kartu garansi Buku kunci dan unitnya Kita akan segera bahas satu persatu ya rekan-rekan Tentunya kita akan bahas unitnya Ini unitnya seperti ini Ini warnanya khas dari mark Bosch ya rekan-rekan ya Biru donker agak gelap Untuk bodinya terbuat dari plastik semua ya rekan-rekan ya Cuma ini plastiknya kualitas yang bagus Terus ini untuk marknya dia timbul Untuk tulisannya Terus bagian atas dan bagian bawah samping ini Dia ada tekstur berlubang supaya tidak licin ya Cuma memang tidak ada karetnya ini Oke selanjutnya di bagian sebaliknya ini ada Beberapa deskripsi ya Yang agak unik disini tertulis Made in China Tapi ada tahun produksinya ya rekan-rekan ya 2020 jadi ini lengkap ada tahun produksinya juga Kemudian di bagian depan bawah ini Ada ventilasi udara untuk mengeluarkan Sirkulasi udaranya supaya tidak panas Kemudian untuk suitnya standar ya rekan-rekan ya Cuma ini agak enak ini tidak terlalu berat Enteng sekali untuk ditekan Dan penguncinya ada di bagian samping warna hitam Untuk merubah arah putaran Ada di posisi di atasnya Modelnya menyatu dengan bodi ya rekan-rekan ya Bukan seperti tuas Tapi menyatu dengan bodi Terus untuk chucknya ini 10 mili Untuk chuck standar ya rekan-rekan ya Masih menggunakan kunci Ini kalau kita kencangkan dia bisa rapat Kemudian untuk bagian bawah ini ada karet Untuk pemasangan kunci ya Disini supaya kuncinya tidak hilang Ini coba kita goyang-goyangkan apakah jatuh atau tidak Ternyata masih kuat ya Kemudian ini untuk jacknya masih menggunakan yang gepeng Atau pipih Untuk kabelnya menggunakan 2 x 0,75 mm persegi Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya Untuk bahan produksinya Kemudian selanjutnya kita ukur dulu untuk beratnya Sekitar 1,2 kg Sesuai dengan deskripsi tadi ya Selanjutnya kita coba nyalakan Suaranya seperti ini rekan-rekan Standar untuk power tool ya Tidak terlalu keras juga Oke kita akan ukur untuk arah kecepatan putarannya Kita pasang dulu untuk sensornya Ini karena Variable speed Kita ukur dari posisi pelan ya Sampai posisi paling maksimal 2,49 2,5 lah ya 2,5 Kemudian kita balik putarannya Ini paling pelan di 600 Kemudian kita kencangkan maksimal Di 2700 ya Tapi aneh ya rekan-rekan Ini putaran kiri dan putaran kanan Beda untuk kecepatannya Oke selanjutnya kita akan ukur untuk Daya ya Daya aktual Kita menggunakan listrik 450 saja Sudah menyala Kita coba akan ukur untuk dayanya Kita nyalakan Ini ada stabil di angka 212 watt Sekarang kita coba Putarannya kita balik Oke kita nyalakan Kita tunggu stabil dulu Berbeda lagi ya rekan-rekan Ini cuma 180 watt Jadi putaran kanan dan kiri Juga berbeda untuk Dayanya Kemudian kita akan ukur Untuk Apa namanya Desibel ya rekan-rekan ya Atau tingkat kebisingan Ada di 89 dB Atau 90 dB Ya rekan-rekan ya Standar untuk power tool Kita akan ukur daya aktual Jika kita akan melakukan Pengeburan untuk kayu ya Ini saya menggunakan Matabur 9mm Kita nyalakan dulu Oke rekan-rekan Dayanya tidak sampai 200 watt ya Mungkin karena Saya putarannya tidak full Coba saya full Cuma di 190 180 Jadi tidak Sampai di 200 watt Untuk pengeburan kayu Seperti ini Oke selanjutnya Kita akan coba Untuk mengebur Besi ya Besi hulu Menggunakan Matabur 4mm Lancar ya rekan-rekan ya Tidak ada masalah Kita gunakan Untuk mengebur Seperti ini Memang Torsinya Lumayan kuat Untuk buru listrik Kemudian Kemudian Saya coba Untuk mengebur Menggunakan Matabur Step drill Saya mengebur Masih di Bahan Besi Hulu Lancar ya rekan-rekan ya Tidak ada masalah Kita mengebur Bahan besi Menggunakan Matabur Pagoda Selanjutnya Saya akan coba Untuk Menggunakan Rivet adapter Seperti ini Apakah kuat Oke rekan-rekan Ternyata kuat ya Buru ini Kita gunakan Untuk Mengencangkan Taku rivet Kita akan coba Beberapa kali Apakah ada masalah Seperti ini Ternyata lancar ya rekan-rekan Tidak ada masalah Kita gunakan Untuk Pemasangan Paku rivet Dan ini yang terakhir Percobaannya adalah Kita gunakan Untuk Pemasangan Baut roofing Ini karena memang Kita sering mengerjakan Bajaringan Jadi kita nyobanya Pakai yang sering kita pakai Saja ya Ini untuk Memasang Baut roofing Tidak ada masalah Dan lancar Untuk Pemasangan Baut roofing Oke rekan-rekan ya Tadi sudah kita tes Untuk mesin Bur listrik Dari Bus GBM 350 Kesimpulannya Mesin bur ini Walaupun mungil Dan beratnya Sekitar cuma 1 kilo Tapi ini bisa Mengerjakan Semua pekerjaan Dengan bagus ya rekan-rekan ya Tadi sudah kita coba Untuk pengetesan Untuk mengebur besi Mengebur Kayu Masang paku rivet Menggunakan rivet adapter Dan menggunakan Pemasangan Baut roofing Semuanya bisa Cuma memang Kalau baut roofing Ini tidak ada Untuk torsinya ya rekan-rekan Kita harus menggunakan Filling kita Untuk Berhenti Melakukan putaran Saat baut roofing Sudah kencang Menurut saya Dibur ini yang Sudah lumayan bagus Yang ini ya rekan-rekan Di depan ini Sudah ada dudukan Untuk handle Jadi kita bisa pasang Handle tambahan Saat kita mengebur Ataupun mesin bur ini Sudah bisa Dipasang Di dudukan Stand drill Yang model berdiri itu Dia Model Nanti bisa naik turun Seperti drill press Jadi nanti Ini bisa difungsikan Sebagai drill press Kita bisa belikan Untuk standnya Kadang-kadang kan Kalau untuk mesin bur yang Model kecil seperti ini Dia tidak ada Untuk dudukannya ini ya rekan-rekan Ini jarang ada Untuk di bur yang model Kecil seperti ini Untuk konsumsi dayanya Tadi sudah kita ukur ya rekan-rekan Ya Baik ada beban Ataupun tanpa beban Ini tadi Cuma di kisaran 200W Tidak lebih Jadi ini masih bisa Bekerja di listrik 450W Untuk listrik rumahnya Untuk build quality nya Rumah saya Bagus Dan enak digenggam Cuma memang tidak ada Karet nya ya Di bagian belakang sini Cuma memang ada Tekstur untuk Lubang-lubang nya Ini mungkin tidak Supaya tidak terlalu licin Kurang lebih Seperti saja ya rekan-rekan Selebihnya Untuk bur ini Bagus dan Recommended Buat rekan-rekan Yang Suka dengan Bur dengan Sistem listrik Seperti ini Karena memang Untuk torsi dan Kekuatannya lebih kuat Seperti ini ya rekan-rekan Daripada kita Menggunakan mesin bur Cutlass Masih kuatan Menggunakan mesin bur Listrik Seperti ini Untuk harganya sendiri Ini kisarannya Di 390 ribu Ya rekan-rekan Memang Dibanding dengan Merek-merek yang biasa Ini lebih tinggi Harganya Tapi memang Didukung dengan Kualitas Untuk build quality Dan Stabilitas dari Mesin bur Oke rekan-rekan Kurang lebih seperti itu saja Terima kasih Buat rekan-rekan Yang sudah menonton Ini video pertama Dari channel baru Yaitu TJJ Review Ini adalah Channel Kedua Dari channel Tukang jadi-jadian Semoga ini nanti Bisa terus berlanjut Kita akan terus bahas Untuk power tool selanjutnya Terima kasih Buat rekan-rekan Yang sudah menonton Jangan lupa Yang belum subscribe Diklik dulu Tombol subscribe-nya Karena ini Subscribernya masih sedikit Rekan-rekan bisa bantu Channel ini Untuk lebih maju Dan saya lebih semangat Untuk membuat video Tentang power tool Selanjutnya Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel TJJ Review Oh iya Yang suka dengan video ini Silahkan like Yang tidak suka Dislike Gak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati